hai para lilike hp saya letakkan di freezer supaya saya bisa anu ya bisa membuat adegan begini kaya video video nya orang itu anu kamu lagi stress ya sapiko anu hp dimasukkan ke dalam freezer enggak lig, saya tuh mau menunjukkan pada lilike bahwa saya itu punya cabai sudah di freezer selama 8 hingga 9 bulan Kenapa bentuknya? Bentar saya tunjukkan ya Nih Lik Di bagian atas lomboknya ya Ketonorasi gambarnya Tuh Tuh Ini tuh sudah 8 bulan 7 bulan lah pokoknya Lebih dari 7 bulan lah Sebelum saya pulang ke Jawa Ini Januari kemarin Ini sudah beli lomboknya Tuh ya Masih bagus Lik Belum bosok jebule Kamu mau bikin apa sih sapi? Lah pokoknya Bikin panganan enak Menggunakan blendo ya Blendonya beli dimana? Lah kan Liknya kemarin Sudah melihat video saya Yang bikin Minyak goreng Dari santan ya Kan ada blendo Dan itu sampai sekarang Belum saya gunakan Jadinya Hari ini Mau saya Ublek-ublek Jadi Lah pokoknya Dari video Cus Untuk bumbu-bumbuan Lik Selain cabai Saya juga sudah Itu apa Senangan ceti Berambang Bawang putih Terus ada lombok gede Oh iya ini akan Saya cuci dulu ya Belum dikumbai Ini Lik Cropo banget sih Si sapi Alah Liliknya kayak Pingat Si sapi Si sapi kan Panjang tarik Jam Kemian Cropo Ngalah Ini gambreng Lik Sudah 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 Resik lah ya Ini kira-kira ya Terus Cabainya ini akan saya Rajang jadi Dua dulu Lik Karena ini akan Saya goreng Nanti Kenapa sih Iris begitu dulu Sapi dipotong-potong Kalau tidak dipotong-potong Nanti jebluk Makdur Ya Yang kaget Terus kalau Yang semaput Gimana ini berambangnya juga saya belah-belah dan di resep ini nanti saya juga akan menggunakan terasi kalau ada terasi saya belum mau cek di lemari itu ada terasi apa enggak kalau enggak ada berarti saya enggak pakai terasi ya tapi nanti liliknya kalau suka terasi ya silahkan pakai terasi tapi kalau enggak suka terasi ya rasa nganggok wong abunnya pada baik kalau kau saki bosok ya ini wajahnya sungguh sangat sudah kemebulik langsung saja saya goreng tahu ini goreng tahu sapi oke kan mau ngomongnya goreng itu apa cabai iya mengkolik saya goreng tahu dululah wajanmu rupanya yang gilaan ini si sapi menlik ireng wong dasar ini wajan dari zaman kunalareng terus kalau saya menggunakan wajan yang kayak seng itu yang tipis itu malah gosong-gosong ya pilih menggunakan wajan elek cek tapi hasilnya bagus sepertinya bersih ya dalam hal menggoreng tahu nih enggak usah sampai betul-betul coklat ya cukup ada sembura tes coklat langsung saja diangkat karena kalau nanti terlalu coklat keut-keut rasanya diuntuk ya pas dipangan itu enggak enak lagian nanti kalau kematangan yang goreng nanti rupanya anu pada peritak-perituk kayak likgirah kayak kulitnya likgirah kan peritak-perituk kulitnya ini tuh ya hasil gorengannya seperti ini saja goreng tahu nih terus selanjutnya saya akan goreng tempe keceplung dan sambil goreng tempe likgirah sekarang saya akan memecahkan nduk disini saya pakai nduk 2 butir ya romblo nduk jadinya kamu tuh mau wasak apa sih ini saya tambahkan sedikit garam biar enggak tawar enggak tawar kayak hidupnya kayak hidupnya sapalik kayak hidupnya liliknya langsung pada mendelik-mendelik si sapi orang lah hidupnya liliknya mah menyenangkan ya menggairahkan hidup yang hambar itu ya hidupnya kayak hidupnya tangga nih cinsok panasan baik ya udah lah ini begini saja kalau mau ditambahkan apa itu ditambahkan merica boleh juga lebokkan sedikit saja tapi terus sekarang saya juga perlu menggodok air anu buat apa itu sapi airnya nanti buat anu campah ya buat toge udah ini godok sebelah sini saja tempe ini sudah matang lilik langsung saja diangkut dan itu di sebelah banyu ini udah umup kok jebule tunggu dia lah eh lah 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 nah bis rampung dan langsung saja toge nya disiram menggunakan air panas eh tadi saya udah bilang anu toge belum silik ya harusnya udah lah kalau belum bilang ya saya bilang sekarang ya sekarang saya lagi ngerendam toge dengan air panas ngerendamnya gak perlu lama-lama sebentar saja paling satu menitan dan tujuannya merendam adalah supaya nanti aroma langunnya hilang cus bis ya benep dan langit batam peteng dedek tapi awannya panas banget tapi ini langitnya mendung-dung semendung-mendungnya anginnya kenceng tapi nangumah rasanya yang legep sekarang saya akan goreng rupuk ya sudah panas belum ini kalau nanti tiba-tiba hujan deras artinya video ini saya matikan dulu ya liq ya karena nanti kalau hujan deras pasti gak berdengaran suaranya kamu mau bikin apa jenis sapi lah kan liqnya sudah bisa lihat gambar rek itu saya mau bikin begituan ya di thumbnailnya itu kan kelihatan sebenarnya menu ini eh teteh 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 sebenarnya menu ini gak ribet ya liq ya cuman ya itu yang harus di anu persiapkan banyak perintilan-perintilannya tapi yang gak apa-apa lah ya karena resep ini kan bahannya mudah disari di warung dan murah meriah begitu sekarang saatnya goreng doklik tapi minyaknya saya kurangi nih ya Ini kalau gorengan dogeman Dan ada hitam-hitamnya ya Mohon dimaklumi ya Liki ya Dasarnya saya menggunakan minyak goreng jelanta Tapi jelanta baru dipakai sekali Terus tadi ini kan buat goreng tempeng Goreng tahung, goreng kerupuk Dukim buri dewet Diborengnya ya Mohon dimaklumi sajalah ya Udah Rampung persiapan bahannya Sekarang tinggal goreng itu Lomboknya Ini gorengnya sampai Ya sampai layu semua lah Lik Dan saya masih punya Trasi bin kaos kaki bosok Lebokan saja Hujannya sudah mulai Datang Lik Lokak-lokak-lokak Bisa jadi ini videonya akan Saya tunda saya lanjutkan nanti Kalau sudah tidak hujan Maning ya Tapi lihat situasi juga sih Anginnya kenceng banget Kaya sarat tahun Hih Ini tamik jambung bayi Gila ini ra umum Ini suai batang Nggak hujan model begini Ini angin tok Hujannya sebenarnya Nggak terlalu kenceng Cuman Anginnya sih kuat banget Sekarang sudah satu jam kemudian Hujannya sudah mulai reda Sudah tinggal grimis-grimis Sekarang saya siap-siap Masak lagi ya Ini bumbu yang tadi digoreng Saya masukkan ke dalam gelas Dan ini dimasukkan ke dalam gelas Tapi saya stress Nggak Lik ini ceritanya mau saya Blender saya haluskan ya Nanti Liliknya bisa menggunakan Ulegan Lumpang Ngaluk Begitu ya Saya akan menggunakan Blender saja ini Biar nggak anumaning lah Nggak kebanyakan barangnya dicuci lagi Dan selanjutnya Lik Ada Kelihatan nggak Kelihatan lah ya Saya menambahkan Ini apa jeneng anek Blender Sampian Kami nggak bisa bikin Nggak punya blender di rumah Silahkan diganti dengan Kacang tanah saja Lik Saya ada blender Ya nggak goblend Tentu Liliknya sudah lama Nggak makan Makanan beginian ya Makanan zaman purbakala Terus ini saya tambahkan air Gunakan air matang ya Lik Tapi misalnya Mau menggunakan air mentah Juga nggak majalah Dan mari Lik Kita mulai menggenjus-genjus Nanti Liliknya Kalau mau menggunakan blender di rumah Silahkan gunakan blender biasa ya Lik Ini kan blender setres Sudahlah Sudah lembut Kayaknya Lik Ini Warnanya jadi kayak Warna milo Coklat Terus Kemudian Kita ambil panci maning Lik Kita suntetkan Yang sudah kita blender Barusan Betul-betul mirip Bumbu pecel ya Lik Warna coklatnya Maksudnya Kalau rasanya Kayaknya Nggak Karena disini Saya nggak menggunakan Kencur Terus ini akan saya Guduk lagi Akan saya rebus Gunakan api kecil saja Saya tambahkan Garam Lik Terus Kemudian Lik Saya tambahkan gula jawa Nah Gula jawa ini Kalau saya mandan banyak Karena saya suka Mandan-mandan ada Keter manisnya ya Saya lebukkan Godong jeruk Lik Godong jeruknya Saya pakai tiga Terus kemudian Godong salam Banyak rasa-rasanya Jebula ini Terus Saya tambahkan juga Laos Sudah Ini tinggal Diublek-ublek Sampai Kuahnya Sedikit mengental Ya Lik Dan terus Nanti terakhir Akan saya beri kecap Tapi kecapnya Saya nggak akan banyak Tapi ya Itu kembali Ke selera masing-masing Kalau Liliknya suka Banyak kecap Warnanya Kelihatan lebih Pekat Irang Begitu Ya seterah Ini duduhnya Sudah lumayan kental Ya Lik Dutuh Blendok Nanti Liliknya Menggunakan kacang saja Kalau susah mencari ini Terus matikan Kompore Pun rampung Ini hasil akhirnya Seperti ini ya Tahune Tempene Enduge Diracang Tapi nggak usah Lembut-lembut ya Ini terus kemudian Togennya juga dimasukkan Terus Krupuknya diremukan Disini saya menambahkan Daun seledri Plus Bawang merah goreng Katanya kamu mau menambahkan Kecap sapi Iya bentar Saya menambahkan kecapnya Begini saja Lik Nggak dikuahnya Karena takutnya Nggak semua orang suka Kecap kan ya Nah saya kucutin Disi Nah 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 Begini Lik Cantik ya Munggu silahkan Dicoba Lik Cus Saatnya Ngicipi Lik Ini kuahnya Endol Tralatri Lik Gurih banget Bahkan lebih gurih Dibanding kita menggunakan kacang Enak banget Terus Saya akan Ngicipi Tahu sama tempen Ya cal ya Tahu nya lembut Kalau tempennya Man dan Keras Teksturnya ya Jadi nanti Kalau Lik yang sudah Nggak punya gigi Atau yang belum tumbuh gigi Ya Nggak usah pakai tempe Saran saya begitu Tapi kalau ada tempennya Jadi Lebih lengkap Lik ya Komplit Ini tuh Ya ada rasa Pedes Kalau pedesnya banget Gurih Jangan tanya Manis Kalau rasa asemnya Nggak ada Karena saya nggak menambahkan asem Tapi kalau Semisari Liliknya Mau menambahkan asem Jawab Monggo Mau ditambahkan Dengan kecerutan Itu jeruk Apa namanya Jeruk nipis Juga boleh ya Tapi saya nggak suka Saya lebih suka begini Dan enaknya Kuahnya itu Disantapas Hangat-hangat Endol Terlaladri Lili Nunggo Ini token Ngel Masih kriuk-kriuk Sapi kalau telurnya direbus Boleh nggak Ya boleh Kenapa nggak boleh Lik ya Resepi si sapi Kan sistemnya nggak ada yang Oh ini nggak boleh Itu nggak boleh Seterah Pokoknya kalau Lili Suka Ya lakukan Tapi nggak tahu kenapa Terasinya kok Mandan kurang tercium Aromanya Tapi Mandan besar Saya mau makainya Oh iya Sekaligus saya Mau bilang Sekarang Si sapi Update videonya itu Dua kali Siang Jam 11 Sama jam Rencananya sih Kalau nggak setengah 7 sore Jam 7 sore Ya Lik ya Kalau yang pagi itu Si sapi Yang kadang Tidak ada tara Nomor 1 di dunia Kalau yang sore itu Kaki amat Amat baiti Itu Kegantengannya Kalah lah sama saya Ditonton dua-duanya Ya Lik ya Biar hidup kita Tambah meriah Dan untuk Kukur sapi Saya yakin Mungkin Jarang yang Menggunakan Blendo ya Tapi percayalah Ini endol sekali Lebih kuris Dibandingkan Menggunakan kacang Kok saya baru Nyadar ya Lepuknya mantan lempem Karena udah Kecampur dengan Tutuhnya Dengan kuahnya ya Kepun Anak-kibu yang teranyi Sampai jumpa Di video berikutnya Tetap jaga kesehatan Ini udah mendung lagi Salam goblak-goblak Cus Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton